Anda pasti pernah dikritik bukan? Nah, setiap orang akan menanggapi kritikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat nyaman untuk dikritik, ada orang yang benci jika dikritik. Nah lalu kenapa mereka berbeda? Sebelum lanjut menyimak video ini, silahkan subscribe dulu channel ini sehingga kita bisa membangun channel ini bersama-sama. Kritik adalah sebuah sudut pandang yang diungkapkan dalam bentuk kata atau penilaian dari orang terhadap apa yang kita kerjakan. Terlepas dari kebenaran ataupun ketidakbenaran dari sebuah kritik atau sebuah saran, sebenarnya kritik adalah sebuah energi yang positif terhadap kita. Nah, tergantung kondisi kita saat ini saat menerima kritikan itu. Jika kondisi kita sedang berada di bawah, sedang merasa diri tidak nyaman, sedang lelah, sedang merasa tidak baik, sedang menolak diri, maka kritikan itu akan tampak sebagai sebuah penolakan. Kita merasa orang itu seperti seolah-olah tidak suka dengan kita. Seolah-olah dia membenci apa yang kita kerjakan, dia tidak suka dengan apa yang kita kerjakan, sehingga pada akhirnya kita jadi menghindari kritikan itu. Nah, di sini justru menjadi sebuah kerugian. Kenapa? Karena kritikan itu menjadi sebuah hal yang negatif, sebuah hal yang sia-sia. Nah, sebaliknya pada saat kita berada dalam kondisi yang positif, pada saat kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa penuh dengan penerimaan diri, energi sedang baik-baiknya, maka kritikan itu akan tampak sangat indah, seperti sebuah bentuk perhatian dari orang yang mengasihi kita, seperti sebuah orang yang peduli dengan kita, sehingga kita dengan mudah bisa menerima itu sebagai sebuah masukan yang membangun. Nah, sehingga hal yang perlu kita lakukan bukanlah menghindari, bukanlah menilai kritikan itu positif atau negatif, tetapi bagaimana mengkondisikan diri kita berada dalam kondisi yang positif, berada dalam kondisi penerimaan diri yang cukup kuat, sehingga pada saat yang sama kita mudah menerima masukan ataupun sebuah kritikan. Keadaan tidak selalu bisa berada dalam kondisi sesuai dengan keinginan kita, tapi keinginan kita bisa selalu disesuaikan dengan keadaan. Nah, demikian pula dengan kritikan, pada saat kita bisa menyesuaikan diri kita dengan diri kita sendiri, maka kritikan akan menjadi sebuah masukan yang sangat berharga untuk kemajuan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.